Hai Oke laiku hari ini kita sambil ngopi-ngopi dulu sebelum sparring boxing kita udah janjian kan Paris bisa-besar bareng Ken aku mau belajar apaan di depan kamera mau belajar pasti belakang enggak tahu tahu ya udah di depan kamera nih dua kan tampong sih itu lah dia mantap anak Medan eh bincu termasuk Medan gak sih bincu Medan cuman dia ada maksudnya kayak nah dia tuh penghubung Langkat sama Medan jadi kalau misalnya mau ke Langkat dari Medan jumpain bincu gitu juga kalau misalnya mau ke Medan dari Langkat jumpain bincu gitu ya kota kecil smart city gitu ke siantar itu menurut gua ya aku bertawan sama Erlang gua nonton dia itu di situ nawit-nawit yoncara awal-awal masih oke what's your name mainnya bincu City masuk ke pertanyaan berikutnya bingung enggak apa pekerjaanmu konten kreator tentang apa itu aja bahasa Inggris eh bingung gua mau memperdalam-dalam nih Abenang lu semoga menjadi motivasi jadi si Paris bingung ini sebenarnya kita tahu dari dari viral memukul pohon pisang gua sempat ikutin konten itu rame juga tuh ratusan ribu ya gua ikut-ikutan gimana sih emang gimana sih gitu gua pukul pohon pisang memang robot juga tapi terlepas dari situ pokoknya dengan proses dia gua salut nah lu lanjut dari keviralan lu itu yang membuat lu pecah dari boxingnya Iya coba ceritain perjalanannya Paris perjalanan dari karyawan menuju konten kreator nih nih dari kenapa mikir pohon-pon pisang karyawan minimarket aku jadi gini nih dari awal aku ceritakan jadi aku tuh dulu lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja bisa dibilang susah lah karena aku kayak pengen sepatu sekolah pengen baju sekolah itu harus nunggu harus harus nunggu bapakku harus nunggu mamaku gitu kan gajian atau bapakku kan dulu apa namanya jualan buah jadi harus ada untung lebih baru bisa beli-beli gitu jadi pada saat aku 14 tahun aku itu orangtuaku pisah jadi umur 14 tahun orangtuaku pisah akhirnya aku tinggal sama mamaku dan pada saat itu ke ekonomi keluarga aku lagi susah kali jadi susah jadi mamaku sampai ke Malaysia cuman untuk nyokolain aku dan bapakku juga jualan buah untuk nyokolain aku sorry berarti pahlawan devisa negara dong apa itu TKW TKW ya mamaku TKW kan pahlawan devisa negara itu ya TKW begitu mau masuk SMA itu aku udah kerja sebenernya mau masuk di SMA jadi umur-umur 14 tahun itu kan kita mau masuk SMA kan karena aku kurang biaya aku kerja di pasar pajak kalau di Binja itu bilangnya pajak tempat-tempat orang jualan sayur buah gitu-gitu kan nah dari situ aku kerja setahun dua tahun udah mulai mikir kayak kayaknya aku nggak bisa terus-terusan kerja gitu apalagi aku tahu keluarga aku tuh kayak ya pengen apalagi aku aku anak satu-satunya kan ya semoga aja nanti suksesnya keluarga itu di aku gitu jadi memang dari dulu kepikiran gitu tadi gua mau tanya tuh lu anak keberapa ternyata tunggal ya tunggal Bang jadi suksesnya keluarga itu semoga ada di aku nih gitu jadi kayak ngangkat derajat keluarga itu aku nanti yang ngangkat itu seizin Tuhan seizin Allah kita ngangkat nah itulah aku ikut tinju alasannya kenapa aku ikut tinju karena karena sering disepilihkan sama ketangga sama keluarga apa segala macem diandang belakang sebelum mata kalau aku ikut tinju aku tuh bisa jadi angkatan bisa jadi TNI polisi minimal PNS lah ya udah bagus kan perbulan udah ada gaji apa segala macem ada dana pensiun ya dari apa dari prestasi di tinju akhirnya berjalan tuh sekalian aku sekolah sekalian aku kerja pasar sekalian aku lihat yang tinju selama tiga tahun itu di camp Binjai lah ya di camp sana di pertama aku di berarang boxing camp oke yang kedua aku di Sasanalim Sunjaya nah jadi latihan tinju lah aku tuh dengan harapan bisa menangpon bisa buat medali mas dapat uang nah sampai di titik dimana aku mikir kalau aku jadi atlet aku nggak jadi apa-apa nih gitu jadi aku sampai di titik itu kemarin kayak mikir ya nggak bisa nih aku bukan aku nggak mampu jadi atlet ya mungkin rezeki nggak bisa di atlet kemarin karena aku kalah begitu kalah aku patah patah hidung ya aku mikir aja kayak kayaknya kalau misalnya aku terus cacat gini masih patah hidung belum tahu apa cedera yang lain sementara belum ngasilin apa-apa nih diakunya itu kecil lah berarti dulu sempat menang se-Indonesia tuh menang misalnya iya kejurnas nih menang juara dua apa tiga hadiah 500 ribu kecil hadiahnya maksudnya kecil bukan berarti kita sok kaya bukan tapi kayak ya event kan satu tahun cuma sekali setahun cuma dua kali kita nyiapin bulan-bulan cuma hadiah untuk 500 ribu itu apa satu juta itu apa mendingan kita kerja jadi karyawan perbulan dapat pasti berapa juta UMR gitu ya UMR Medan tiga juta dua ratus di Binjai dua juta empat ratus dua setengah lah dua dua jadi udah cukup untuk diri sendiri makanya kayak udahlah aku mutusin kayak nggak usah jadi atlet lagi lah tapi ada basic tinju nih udah nggak usah nggak usah mutusin untuk latihan tinju lagi akhirnya aku ngelamar jadi karyawan minimarket sambil nge-youtube mart lah ya mart iya sambil nge-youtube jadi kayak dita di taman SMA aku ikut tinju ke jurnas ke jurnas sempat ke jurnas sempat ke jurnas ke jurnas aku kalah kalah masuk tiga besar aku juara tiga aku perunggu atau perak tuh aku lupa nah udah gitu kalah terus aku langsung ngelamar dua minggu setelah pertandingan ngelamar karyawan karyawan akhirnya diterima sama sambil konten nih konten udah mulai-mulai dulu belum ada tiktok ya belum ada tiktok jadi dulu aku nge-youtube jadi udah langsung itu iya jadi di Binjai itu dulu terkenal Bang Arif Muhammad eh dulu terkenal sekarang tuh di Binjai itu Bang Arif Muhammad lah Mak beti Oh ya jadi pengen buat konten yang kayak dia parodi jadi aku buat ya gitu-gitu lah iseng-iseng aku dengan ala-ala HP ku gitu kan aku buat aku buat dari situ aku udah mulai percaya kayak dari video ini aku nanti bakalan makan aku bakal bisa dapet uang udah udah percayalah jadi kayak alam bawah sadar kepala aku tuh udah kayak harusnya aku bisa makan feeling gua ada nih disini gitu ya feeling ada doa ada semoga dijabah aku minta ada doa sama aku orang-orang terdekat lah kayak Mak ini kita bakalan dapet uang dari video aku lagi ngonten-ngonten aku selama hampir lebih sambil kerja ngonten-ngonten 2 tahun 2 tahun nggak ada hasil nggak ada hasil sama sekali YouTube nggak mau net subscriber 1000 iya tapi nggak ada monet nggak ada penghasilan lah akhirnya lagi ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan rumah dan sekarang ya jadi sekarang neng-ngawanin aku juga dirumah si Rio terus si Ricky banyaklah kawan-kawan dirumah kayak sambil kita buat tiktok aja sih karena kemarin itu lagi gila-gilanya tiktok yang bawa tiktok tau abang tau bawa tiktok kan begitu dia begitu dia viral karena tiktok kan lama nggak dipakai orang aplikasinya habis itu dipakai lagi nah pada saat itulah yang kayak joget-joget apa segala macem itu tiktok lagi gila-gilanya akhirnya aku buatlah dengan HP yang aku biasa kita buat kalau mukulin samsa kayaknya nggak bisa karena aku nggak ada samsa kan nggak punya uang untuk bisa akhirnya mukulin pohon pisang out of the box lah ya di luar di luar di luar di luar ini mukulin pohon pisang meledak bang pohon pisangnya jadi begitu di upload wah meledak sampai puluhan juta 60 juta 40 juta aku buat terus aku buat terus viral lah mah aku kerja di nomor pun itu udah ada minta foto sampai keluar negeri ya viralnya Iya Bang jadi aku udah kerja di masih kerja ini udah udah ada minta foto karena viral kan wah Bang yang mukulin pohon pisang ya gini-gini-gini ya foto-foto-foto akhirnya itulah aku di kontekkan kontekkan sama kawannya Bang Indra nah kawannya Bang Indra Ken Bang Kevin Hayato itu udah di kontek besok kita collab ya gini-gini-gini akhirnya memang nah pada saat itu itu banyak yang ngajak ketemu aku Bang ya nggak usah aku sebut lah siapa yang ngajak tapi banyak artis lah artis kontek kreator orang Medan yang kaya atau apa tapi emang feeling tuh memang jumpa Bang Kevin tadi nah nggak nyangka juga Bang Indra tahu aku ada Bang Indra cuman nggak bakal bisa sampai aku diajak ke Jakarta bisa diajak ke kantor tuh nggak mungkin ketemu lah ketemu terus aku pengen minta foto sama Indra terus Bang Indra nanya ini kau konten ya konten Bang gue bilang endorse kayak mana ya ada Bang bang berapa sekian bang wih jangan itu terlalu dikit kata dia ya kita kan ibaratnya misalnya kerja satu bulan tiga juta gaji satu video kita dibayar 500 ribu kita seneng dong kita seneng wah nggak usah kerja lagi buat lima video aja udah dua juta hari ngapain lagi buat video gitu udah cukup lah gitu jadi udah nggak usah kata dia kalau nanti kalau nanti kalau nanti kerja aja ikut aku aku gaji kata Bang Indra masuk kantor aku berapa gaji sebulan kita apa namanya kita ngonten bareng nanti aku ke Jakarta kata dia Oh nah jadi itu sebenarnya Bang lima menit yang kurang lebih lima menit ya lima menit obrolan Paris Fernandes sebelum mengenal Indra dan sesudah Oke sebenarnya bagusnya gitu jadi kalau lima menit itu aku hilang ya sama Bang Indra tuh selengean nggak sopan atau kaya sok ini sok ini sok sok viral apa segala macam mungkin ya nggak bakal percaya bawa aku ke Jakarta gitu karena aku ngikut abang tahu ini nggak Bang Panji Pragyoksono tau jadi dia pernah buat dia pernah apa namanya dia pernah apa namanya dia pernah senap comedy dia bilang jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada di dalam hidupmu walaupun itu cuma lima menit ya jadi itu salah satunya yang nyata di aku bahwa ya 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 udah akhirnya aku dibawa ke Jakarta dengan ya uang seadanya konten diajarin ngonten diajarin naik manajemen keuangan manajemen waktu diajarin semuanya sampai bisa sampai tanding kesana kemari ada dikenalin sama Celos Bang Atta banyaklah Bang Roy yang pertama-tama dulu nih ini aku inget semua nih akhirnya wah banyak akhirnya punya link sendiri terus memang kata Bang Indra juga dulu yang paling penting sopan jangan pernah jangan pernah ngilangin kau dari mana ya kalau pun kau tinggal di Jakarta kawan-kawan pun dari Jakarta kau pasti harus bisa kayak gini aja ngomong tetap kampung tetap ada seadanya jangan pernah ngeanggap dirinya sebesar kata dia tuh gini kita tuh semua sama cuman yang bedain kita cuma pekerjaan kata dia ya semua kita sama gitu jadi yang bedain kita cuma kerjaan jadi dari situ aku kayak mulai namanya kita baru awal diomongin terus-menerus lama-lama kan kita kayak di otak tuh ditanem dibawa-bawa alam saudara kita kan kayak oh iya kita tuh gini 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 akhirnya ya udah ada pertandingan dia ketemu Bang Indra ketemu yang HSS pertama kok Ivan ada celos juga jadi akhirnya orang itu ngebriefing dan kakak Ziready main sama aku akhirnya kami bertinju itu lah awal mulanya awal mulanya akhirnya sampai sekarang itu lah ketemu banyak orang menjaga relasi sopan apa segala macem walaupun namun bilang tadi yang gak sopan ya jadi ya gitu akhirnya dari awal kita nak kemari relasi dan Bang Indra masuk kemari yang ada kasih juga aku sempet bingung karena kayak sama siapa lagi aku nih gitu kan tapi ya udah mungkin udah jalannya biar aku bisa sendiri pelan-pelan nih gitu jadi kayak yaudah gapapa kebetulan ada manajer ku juga yang nemenin juga kan ada tim aku juga tim kecil ada keluarga juga akhirnya kami sama-sama sama-sama ya sampai ke titik ini ya champion-champion ya sampe nya gitu lah Bang perjalanan memang panjang lah sekilasnya itu lah sih ya sekilasnya itu dari awal jelas lah ya sampai di titik ini tapi sempat juga si Paris ini sempat down juga saya lihat waktu kalah sama KKJ itu agak down banget ya sempat down banget cuman ada kesempatan lagi kayak yang lu bilang tadi kan kesempatan terus Yunus kebetulan call out ya lu terima gitu dan ini udah bagus lagi nih kulihat kolom komentar udah bagus lagi gitu nah ini pertanyaan penting nih Paris jadi ini seorang Paris ini kan usianya masih muda ya 22-23 anak-anak satu artinya udah anak gua ya nah anak dua artinya di belakang lu udah ada yang harus lu itu tanggung jawabin nah dari perjalanan lu nih Paris kira-kira cashflow 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 itu eh apa ya cashflow bro kayak perputaran uang dia itu dari seorang content creator ini ini disclaimer dulu ya bukan masalah tentang uangnya tapi motivasinya usia udah masih muda eh dua digit sampai tiga digit pernah enggak ya itu tergantung Bang kadang kalau banyak masuk rejeki banyak disupport orang-orang besar kan sekarang udah banyak orang-orang orang-orang besar gitu kan yang support aku yang bantuin aku banyaklah kalau aku sebutin semua kayaknya nanti enggak takut nggak kesebut ya karena banyak-bantuin besoknya iya banyak kali yang nge-support aku Bang kayak brand-brand aku kan semuanya kan itu aku makasih kali semuanya mau disebut aja jangan terlaku lah nggak papa yang bantu aku tuh banyak lah Bang yang bantu aku tuh banyak kali sampai sampai orang-orang baik lain orang-orang baik tuh banyak yang banget yang bantu aku sampai saat ini kan begitu tapi ya salah salah satunya yang kita kenal kayak eh ko Richard ya bang Richard Lee gitu kan udah gitu eh yang kita kenal lagi siapa ya eh banyak lah pokoknya banyak 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 juga membuka jalan ya banyak 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 Bang banyak jadi kalau Ricardo juga buka jalan Bang Roy banyaklah banyak celos banyaklah pokoknya yang bantu konten bantu apa semuanya segala macem jadi makasih kali tapi kalau soal penghasilan ya ya cukup lah ya cukup lah Bang kalau abang bilang 2-3 digit ya kalau misalnya lagi Alhamdulillah ya pernah penghasilan segitulah pernah ya pernah terjawab berarti Alhamdulillah buat motivasi jadi ada makanya gue bilang disclaimer bukan so-soan untuk karena ini disclaimer tapi aku enggak untuk motivasi aja nggak yang kayak mana-kaya mana juga Bang baratnya orangnya kayak nggak boros juga gitu yang penting apa nabung lah ya nabung lah yang penting slow lah gitu kan misalnya bini aku mau minta di susu aku beliin misalnya mau makan daging di daging mau beli baju di baju cukup aja cukup aja nggak yang pening-pening gitu yang penting kita kerja dari utang lagi ada pertanyaan yang agak ini nih agak berbaris kan lu udah nyuka nih punya anak sama lu lagi naik-naiknya nih ada godaan lu dari cewek lain nah biasanya kan ketika laki-laki lagi naik godaan banyak deh iya itu kan ntar dulu ntar 5 menit tulis tulis iya itu kan memang udah tau harta tahta wanita kan ada godaan nggak iya kayak mana ya Bang mungkin kalo aku mikirnya setelah nikah punya anak satu baru aku viral pasti Tuhan juga nyiapin kalo misalnya memang rezekinya untuk keluarga gitu jadi kayak kalo mau ngelakuin hal aneh-aneh tuh kayak mikir aja Bang kayak lebih mikir kayak iya ada keluarga kayak nggak kayak mana ya takut ayah lah gitu karena memang nanti rezekinya syarat iya karena setelah nikah baru baru kebuka nih pintu rezekinya gitu jadi kayak takut aja gitu ya namanya laki-laki nengok cewek juga mata keranjang Bang mana ada ya iyalah mending wajar normal daripada ngeliat laki terong sama terong bahaya sejauh ini nggak tergoda intinya ya ya nggak lah ditahan lah walaupun memang wih mantep kali kakak ini mantep kali kakak ini ya namanya laki-laki ya teman kan nggak ngajalin sama jadi melihat boleh bro memiliki jangan jangan dirasain sama kayak tempat gym bro ingat lagi anak istri dirumah ya kan ya sama lah kayak abang kalau pernah mau bandel-bandel gini kakak ini apaan bandel gue paling lugu polos itu tuh yang bandel tuh baju hitam orang bro itu nggak terkontrol kakak jangan percaya kakak enggak lanjut ya lanjut apalagi ya jadi harus dipertegas disini oh biar ada nanti masuk gitu ya oh iya 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 jadi judulnya perjalanan hidup Paris sampai sekarang jadi nggak ada yang mustahil asal kalian mau nih lihat nih soalnya jadi pukul pontisang bisa jadi sesuatu Oh iya mantap artinya berarti kalian harus pukul yang listrik biar viral enggak 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 boleh ke DRT siapa tuh siapa tuh siapa tuh di belakang kamera langsung disitu langsung bilang ini untuk Bang Lauren dan Bang Helmy abang siapkan otot-otot abang abang siapkan semua kekuatan abang untuk melawan gue separing nanti Bang ijini Bang